Pemirsa PT KCI akan melakukan perubahan rute perjalanan kereta komputer lain Indonesia per 28 Mei 2022 mendatang. Rencana ini pun mendapat tanggapan dari sebagian penumpang lantaran harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. PT KCI akan melakukan perubahan jelur perjalanan kereta komputer lain, dampak dari pembangunan di stasiun Manggarai per 28 Mei 2022 mendatang. Nantinya penumpang dari stasiun Bekasi yang akan ke stasiun Jakarta Kota harus transit ke stasiun Manggarai, sementara penumpang dari stasiun Bogor yang akan ke stasiun Tona Abang juga harus transit di stasiun Manggarai. Penumpang KRL pun mengaku kecewa dengan rencana ini karena akan sangat merepotkan. Penumpang hanya berharap pembangunan bisa cepat selesai agar jalur KRL cepat kembali normal. Kalau menurut aku agak sedikit kecewa sih karena kan sekarang kuliah udah mulai offline ya. Jadi mungkin agak bakal sedikit lebih rame, bakal sedikit lebih telat juga maksudnya harus lebih cepat. Jadi perasaan aku sih agak sayang gitu. Tapi kalau untuk pembangunan kayaknya ya udah fine gitu. Sebenarnya sih agak kesulitan juga ya karena saya kan turunnya gundang dia harus transit. Cuma kalau emang demi pembangunan sih gak apa-apa sih kalau menurut saya. Asal jalan lama-lama aja pembangunannya jadi jalurnya kembali lagi Bekasi-Jakarta. Nantinya kereta komuter lain dari stasiun Bekasi hanya melayani tujuan stasiun Tona Abang saja. Sementara kereta komuter lain dari stasiun Bogor hanya melayani tujuan stasiun Jakarta Kota saja. Sehingga stasiun Manggarai dijadikan tempat transit bagi penumpang yang hendak ke stasiun Tona Abang dan stasiun Jakarta Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews, melaporkan.